selamat menikmati Alhamdulillah kita masuk di pertemuan ketiga setelah kita melalui berbagai teori di pertemuan ke satu dan dua kita fokus membahas definisi dan tujuan dari ilmu tipografi kali ini kita masuk ke tahap bagaimana tipografi ditemukan kemudian didefinisikan dan didalami oleh para ahli nah jadi dalam ilmu pengetahuan itu ada berbagai ahli berbagai ilmuwan yang benar-benar mendalami melebihi orang-orang pada umumnya disini terdapat beberapa ilmuwan yang mendalami bidang tipografi jadi karena kegiatan mereka karena kredibilitas mereka apa yang mereka teliti apa yang mereka sampaikan mengenai tipografi bisa kita jadikan referensi dan bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya jadi dalam belajar kita harus memiliki sumber literasi yang benar-benar terpercaya yang benar-benar kredibel ya teman-teman ya jadi kita jangan asal ngambil ilmu dari mana aja jangan sembarangan jangan sekedar pilih artikel jangan sembarangan pilih sumber tetapi sumber itu benar-benar memiliki kompetensi yang sesuai benar-benar memiliki pengalaman benar-benar bisa dipertanggungjawabkan ilmu yang mereka kuasai analoginya seperti ini ya apapun agama teman-teman ya kalian gak mungkin belajar agama dari sembarangan orang ya kan kalian harus belajar dari orang yang lebih dari lebih mendalami agama dibanding orang-orang pada umumnya kalau dalam agama nasrani mungkin istilahnya pendeta ya dalam agama islam istilahnya adalah ulama nah jadi harus di benar-benar belajar dari mereka yang ahli dan fokus pada bidang tersebut nah begitu juga pada ilmu-ilmu yang ada di seluruh dunia ini baik yang berkaitan dengan fisika matematika ya bahkan termasuk seni termasuk desain walaupun seni dan desain berbeda ya semua juga memiliki ahli-ahli yang menjadi sumber referensi harus dipahami dulu ya antara seni dan desain itu berbeda ya teman-teman ya kalau seni fokusnya bagaimana bisa mengekspresikan fantasi, imajinasi, dan kreasi tentu sama-sama juga memiliki fungsi untuk menyampaikan pesan tetapi metodenya bagaimana memfokuskan dalam estetikanya tetapi kalau desain desain komunikasi visual atau cakupan fokusnya desain grafis tujuannya menyampaikan visual menyampaikan pesan berdasarkan riset berdasarkan permasalahan permasalahan apa yang ada yang bisa diselesaikan dengan karya desain dibangun konsepnya baru karya itu diciptakan ya jadi penciptaan setiap karya desain itu bukan semata-mata karena lewapan emosi bukan karena spontanitas tetapi karena ada alasan yang kuat kenapa karya itu diciptakan ini ada sedikit analogi ya teman-teman ya harus dipahami bahwa karya desain itu diciptakan harus ada alasannya ini harus dipahami teman-teman ini analoginya seperti perkenalan di pertemuan pertama beberapa kompetensi saya selain tipografi saya kompetensinya di bidang komik ilustrasi dan animasi nah contohnya ini ya teman-teman ya salah satu contoh karya desain disini kalian bisa melihat ini ada buku disini ini salah satu karya desain nah ini analoginya ya disini kalian bisa melihat buku komik dengan judul Ultimate Glad disini ya nah diciptakan bukan hanya semata-mata karena autornya ingin tetapi ada permasalahan disitu jadi ada permasalahan sehingga karya ini diciptakan permasalahannya apa di Indonesia belum ada genre superhero Tokusatsu yang menerapkan nilai-nilai islami disitu makanya saya ciptakan untuk mengisi kekosongan segmentasi pasarnya memenuhi kebutuhan segmentasi pasar yang membutuhkan genre Tokusatsu islami nah oleh karena itu diciptakanlah karya ini nah begitu juga dengan tipografi yang merupakan salah satu dari karya desain ya kan tipografi pasti seringnya berkaitan menjadi pelengkap dari karya-karya desain yang lain jadi harus ada alasan yang kuat dalam penciptaan karya desain nah sebelum kita menciptakan karya desain ada baiknya kita memahami tipografi menurut para ahli oke dipersiapkan dulu ya saya beri jeda waktu ke teman-teman benar-benar siap oke yang pertama tipografi menurut para ahli menurut danton si homing kita lihat wajahnya siapa sebenarnya danton si homing jadi jadi kalau kalian hanya mengenal nama saja tetapi tidak tahu wajahnya kemungkinan besar kalian akan lupa tetapi kalau kalian mengingat wajahnya dan namanya pasti kalian akan ingat nah ini dia profil danton si homing beliau ini adalah seorang perancang grafis asal Indonesia danton si homing juga pendiri dan direktur utama dari inkara brand consulting salah satu konsultan merek lokal di Indonesia ini ya jadi dia memang memiliki pengalaman yang panjang di bidang desain komunikasi visual disini disampaikan profilnya pernah menjabat sebagai anggota presidium asosiasi desain grafis Indonesia AGI TG pada tahun 2006 dan menjadi ketua umum asosiasi desainer grafis Indonesia periode 2007 sampai 2010 dan berhasil membuahkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk profesi desainer grafis yang telah disahkan oleh menteri tenaga kerja dan transmigrasi singkat saja kemudian menurut dia menurut Danton Sihombing anggota DGI 2001 tipografi merupakan representasi visual dari sebuah bentuk komunikasi yang bersifat verbal yang berupa visual dan efektif jadi menurut Danton Sihombing nah ini ciri-ciri orang ahli itu kalau menciptakan pengertian itu simple tapi langsung ke poinnya jadi tipografi itu bagaimana memvisualisasikan verbal secara efektif karena teks itu kan media untuk komunikasi verbal tetapi dalam desain komunikasi visual verbal itu harus tetap dikemas secara visual tentunya dengan prinsip-prinsip desain mungkin melibatkan ilmu nirmana bagaimana warna objek perhatian ukuran dan sebagainya saya anggap teman-teman sudah hafal kalau sudah mengambil mata kuliah tipografi berarti kalian sudah lulus pada mata kuliah nirmana seperti itu ini tolong dipahami jadi bahasa verbal yang divisualkan ini dibahami dulu menurut dan tonton si hombing kemudian yang kedua menurut Roy Brewer kita lihat wajahnya siapa sebenarnya Roy Brewer seperti apa orangnya nah disini wajahnya Roy Brewer ini teman-teman kurang lebih ini ya beliau ya sudah pasti bukan orang Indonesia ya namanya Roy Brewer nah kita kita lihat profilnya dulu ini aja belum bahasa Indonesia aja kurang kurang lebih beliau adalah pemimpin serikat pekerja Amerika yang secara mencolok terlibat dalam kegiatan anti-komunis nah pada periode 40-50 ini teman-teman ya dimana karya-karya desain itu berfungsi untuk propaganda nah ini harus dipahami ini jadi fungsi karya desain itu banyak ya untuk advertising untuk hiburan dan sebagainya tetapi dalam masa-masa perang ya perang dunia ke-1 dan perang dunia ke-2 karya-karya desain itu digunakan lebih banyak untuk propaganda maksudnya propaganda apa untuk menyampaikan poster-poster propaganda baik untuk memperjuangkan kemerdekaan untuk kemenangan untuk memotivasi rakyat untuk memotivasi para wajib militer agar mereka memenangkan peperangan untuk negara ya jadi itu fungsinya atau bahkan sebaliknya ada lawan menciptakan karya desain untuk propaganda agar mereka takhluk dan mau menjadi negara jajahan atau berhianat untuk mengikuti negara kolonial dan meninggalkan tanah airnya nah kurang lagi seperti itu ya gambarannya ya beliau adalah orang yang menggunakan media desain untuk propaganda disini ya nah sekarang kita baca menurut dia menurut Roy Brewer tahun 1971 dalam bukunya pengantar tipografi tipografi dapat memiliki arti yang sangat luas yang meliputi penataan dan pola halaman nah seperti pengertian yang kita bahas di pertemuan sebelumnya atau cetakan atau dalam arti yang lebih sempit hanya mencakup pemilihan nah ini persis ya menata dan memilih kemudian pengaturan dan berbagai hal yang berkaitan dengan pengaturan jalur pengaturan huruf atau set tidak termasuk ilustrasi dan elemen lainnya bukan surat di halaman cetak nah dia mengatakan tidak termasuk ilustrasi jadi bisa disimpulkan di masa dia di masa dia dia lebih banyak menggunakan karya tipografi utuh ya tanpa mencampurkan teks disitu nah nanti akan kita bahas salah satu tipografi utuh karya tipografi yang hanya melipatkan font beberapanya beberapa contohnya adalah seperti graffiti ada lettering ya seni lettering dan sebagainya nanti kita bahas nah jadi menurut beliau tipografi itu bukan berarti nah ini dipahami dulu bukan berarti karya tipografi tidak boleh digabungkan dengan ilustrasi tetapi ilmu tipografi itu fokus menata dan memilih font ya bukan menata dan memilih gambar bukan menata dan memilih citra atau image nah ini harus dipahami ya fokusnya memilih dan menata font pada masanya termasuk ilustrasi dan elemen lain namanya bukan surat di halaman cetak ya nah disini dia menyampaikan seperti itu ini menurut Roy Brewer sekarang selanjutnya menurut Dendy Sudiana apa gimana ini tipografi menurut Dendy Sudiana selamat menurut nah menurut Dendy Sudiana dia menciptakan buku ya disini menciptakan buku tentang komunikasi ini tidak ada gambar wajahnya ya nah langsung kita bahas aja menurut Dendy Sudiana tahun 2001 dalam buku pengantar tipografi menurutnya gambar adalah elemen grafis yang paling mudah dibaca tetapi melalui kata-kata yang terdiri dari huruf huruf lah yang memandu pemahaman pemaca pesan atau ide nah jadi bisa kita artikan menurut Dendy Sudiana ya gambar itu memang perlu tetapi tanpa adanya teks kadang beberapa orang beberapa audiens tidak bisa memahami gambar itu tanpa adanya keterangan teks jadi bisa disimpulkan seperti yang kita bahas kemarin tipografi memang tidak bisa lepas dari karya-karya desain yang lain karena memang dia adalah bagian yang tak terpisahkan dari karya-karya desain kurang lebih seperti itu ya menurut Dendy Sudiana oke silahkan dipahami dulu teman-teman kemudian selanjutnya menurut Stanley Merrison coba kita lihat profilnya Stanley Merrison nah tidak ada wajahnya langsung aja kita bahas definisinya menurut Stanley Merrison menurut menurut Stanley Merrison tipografi dapat didefinisikan sebagai keterampilan mengatur bahan cetak secara baik dengan tujuan tertentu seperti mengatur tulisan berbagai ruang atau space spasi dan menata atau menjaga huruf untuk membantu secara maksimal agar pembaca memahami teks tipografi merupakan cara hemat untuk benar-benar membuat bermanfaat dan hanya secara kebetulan mencapai hasil estetis oleh karena itu menikmati pola-pola jarang sekali menjadi tujuan utama nah seperti yang kita bahas juga ya Stanley Merrison menekankan bahwa tujuan utama dari ilmu tipografi bukan untuk meraih keindahan tetapi membantu agar teks itu mudah untuk dibaca ini menurut Stanley Merrison ya betul ya kalau misalkan hanya ngejar indah tapi gak bisa dibaca tidak bisa menyampaikan informasi ya berarti itu karya yang gagal bukan berarti anti keindahan ya bukan berarti vandalisme ya tetapi ini adalah bentuk penekanan dari Stanley Merrison bahwa fokus dari tipografi itu untuk kemudahan keterbacaan kalaupun dia mengatakan kurang lebih bisa kita artikan kalaupun itu memiliki nilai estetik itu hanya bonus ya kurang lebih seperti itu nah baik saya kasih jeda dulu bisa dipahami kemudian menurut manual tipografikum ini menurut buku tipografi dari pengertian di atas memberikan penjelasan bahwa tipografi merupakan seni memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan khusus sehingga akan menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin sebagai bagian dari kemudian manusia huruf tak pernah lepas dari kehidupan keseharian hampir setiap bangsa di dunia menggunakannya sebagai sarana komunikasi sejarah perkembangan tipografi dimulai dari penggunaan piktograf bentuk bahasa ini antara lain dipergunakan oleh bangsa Viti Norvegia dan Indian Shops di Mesir berkembang jenis huruf Hirasia yang terkenal dengan nama hieruglif ini kita sedikit mengulang sejarah tipografi sehingga bentuk tipografi tersebut akhirnya berkembang sampai di kereta lalu menjalar ke Yunani dan akhirnya menyebar ke seluruh Eropa puncak perkembangan tipografi terjadi kurang lebih pada abad ke-8 sebelum Masai di Roma saat orang Romawi mulai membentuk kekuasaannya mereka bangsa Romawi tidak memiliki sistem tulisan sendiri mereka mempelajari sistem tulisan Etrusca yang merupakan penduduk asli Italia serta menyempurnakan sehingga terbentuk huruf-huruf Romawi nah jadi inilah pembahasan ya pokok bahasan kita pada pertemuan ketiga semoga dengan memahami tipografi dari berbagai perspektif para ahli kita bisa memiliki referensi yang lebih luas jadi apa tujuan saya menyampaikan ini teman-teman ya dalam kalian menjadi seorang akademisi bidang di cafe kalian dituntut bukan hanya untuk bisa menciptakan karya ya tapi kalian dituntut untuk bisa menciptakan sebuah karya tulis ilmiah yang mendukung dari kekuatan konsep karya yang kalian bangun ya jadi ada konsep dan pernyataan yang ilmiah memiliki sandaran teori memiliki alasan yang jelas dibalik karya yang kalian ciptakan nah proses penulisan itu disebut dengan skripsi atau tugas akhir kuliah ya yang berupa skripsi bentuknya adalah tulisan ilmiah full pembahasan biasanya bentuk kajian tetapi yang tugas akhir orientasinya pembuatan karya dan tulisan ilmiah bersifat sebagai pelengkap untuk mendukung landasan teori dan alasan yang ilmiah dari dibangunnya atau diciptakannya karya tersebut nah jadi referensi-referensi tadi bisa kalian ingat bisa kalian catat untuk bisa menjadi sandaran teori jikalau karya kalian nanti melibatkan ilmu tipografi ya jadi kalian juga harus terbiasa membaca banyak buku membaca banyak referensi berkaitan dengan semua ilmu yang kalian ingin dalami khususnya pada kali ini mata kuliah tipografi kalian wajib sesering mungkin membaca referensi yang berkaitan dengan tipografi kalau kalian sering membaca kalian lebih mudah dalam menulis ya jadi itulah salah satu tujuan dari materi kali ini nah berikut ada beberapa contoh karya yang bisa menjadi bahan praktek kita ke depan nanti ini hanya salah satu contoh saja ya teman-teman ya biar kalian punya gambaran apa sebenarnya yang bisa kita pelajari pada mata kuliah tipografi dan ini hanya salah satu contoh saja nanti kita ada praktek ke depan ini salah satu metode pemilihan ada sedikit modifikasi pada font dan kita sesuaikan konsepnya kita tentukan konsepnya baru kita visualisasikan oke kurang lebih seperti ini nah ini ya teman-teman contoh dari karya tipografi nah jadi bisa kita simpulkan tipografi menurut para ahli dari Dantonse Hombing dari Roy Brewer dari Dandy Zudiana dari Stanley Meresen dan pada buku Manuale Tipograficum kita bisa menyimpulkan tipografi itu fokus tujuannya ya fokus tujuannya untuk menata dan memilih font agar agar mudah untuk dibaca ya nah ada baiknya teman-teman sudah mulai mencari mengenali peribuan font yang ada di dunia ini baik ceritaan lokal maupun luar ya jadi ada juga font-font karya Indonesia yang bisa kalian temukan jadi jangan hanya menghafal font yang sudah terinstall di sistem operasi komputer kalian teman-teman ya jadi jangan hanya menghafal font M.S.Nuroman Arial Black ya jangan hanya menghafal itu tapi silahkan kalian mulai menghafal dan mengenal jenis font-font yang sangat selanjutnya kita akan membahas jenis font itu apa aja ya dengan menghafal dan memahami jenis font ini baru kalian akan benar-benar mengerti nanti ya karya-karya ini kenapa menggunakan font seperti ini kenapa harus menggunakan font ini tujuannya apa fungsinya apa perbedaannya apa biar kalian gak salah pilih font baik teman-teman saya rasa itu aja hari ini di pertemuan ketiga ya gak ada salahnya kalian merangkum atau mencatat hal-hal penting agar kalian bisa benar-benar mengingat ya mengingat dari apa yang sudah kita pelajari dan kalian bisa simpan untuk menjadi referensi kalian saat kalian nanti menciptakan karya atau membuat karya saat membuat skripsi atau misalkan ada tugas makalah bisa kalian gunakan ya semoga bermanfaat berkah ilmunya sampai disini dulu teman-teman sampai ketemu di pertemuan selanjutnya minggu depan akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati